Gue pernah nonton film setan apa judulnya tapi setannya di pesawat Eh tapi memang banyak setan di pesawat, by the way Masa sih? Lu pagi dulu, gue sering nih nih pesawat terbang pagi-pagi, sering dulu Kalau setan di pesawat, lu larinya kemana tuh? Keluar di pesawat, gak mau rasa Beneran Bener-bener, jadi ada kejadian Iya, jadi dulu tuh waktu jaman aku tuh Setan lagi Gak udah tuh masih punya pesawat seri Echo Seri Echo tuh seri lama Yang masih lama-lama yang kecil-kecil yang mungkin dia 737-500 Atau apa lah, pokoknya yang kecil lah Jadi aku terbang first flight itu jam 5 atau jam 4 Lupa pokoknya yang flight banget Jadi aku udah di bandara itu dan harus bersih-bersih dan lain-lain itu jam 2 atau 3 Dan itu aku, aku kira aku telat Akhirnya aku cuman berdua sama mbaknya ini dateng ke pesawat Pesawat tuh masih gelap banget Terus kan ada, kalau Garuda kan ada selimut, ada ini, ada itu Dan banyak itulah ininya dia Preparannya dia, itu masih di tengah-tengah di aisle nih Terus aku teriak-teriak, kok ini masih gelap sih pesawatnya belum nyala Mana sih kokpitnya ini, tolong nyalain deh orang groundnya Kalau kokpit kan yang bisa nyalain Pilotnya, cuman kan kalau misalnya pilotnya belum ada itu orang ground yang nyalain dari situ di bawah kan Oke Abis itu Akhirnya aku karena buru-buru Ya udah, aku masuk nih Bawa taro tas di depan Aku masuk, mau beresin, masukin ke atas sendiri Karena cleaningnya, cleaning gak ada, ini gak ada, gak ada Oke Udah dong, ada orang di belakang Aku teriak, kan masih gelap banget Mas, mas saya dong, bantuin saya dong Ini bentar lagi dong, biar cepat gini-gini, ayolah Udah dong, aku kejar, iya kalau memang merinding Aku kejarlah ke belakang Enggak ada orang, padahal ada orang yang Lihatnya tadi apa? Enggak tahu Yang kelihatan tadi yang Itu orang, kayak orang ground iya ya Kayak orang ground pakai lampi Gak ada tangga itu, kita pakai garbarata, cuma satu pintu dari depan Yes Ngumpet Enggak, banyak tapi Kenapa? Tapi banyak-banyak kejadian dari teman-teman aku Juga banyak juga ceritanya di pesawat yang gede Kan kita kalau 777, kita punya bunker di atas yang kecil sendiri Gak pernah gua kepikiran Itu tuh sempit banget Dan itu jarang dipakai Jadi peranggunggeri gak mau tidur disitu Pokoknya ada banyak ceritanya Terus kayak misalnya kita bawa penumpang haji Terus penumpang haji itu ngomong gini Bu, bu Itu di sebelah saya itu ada siapa ini? Makan dong, kasih makan kok dia gak dikasih makan Gini-gini, padahal gak ada Ya, tapi gaibah pasti ada ya dimana-mana ya Tapi gua gak pernah kepikiran aja ada cerita ginian Tapi di pesawat Banyak-banyak ya Tampak ada di pesawat